Sosok Nardinata wanita nyabar jadi pria demi nikahi dan tipu perempuan disebut adik konglomerat. Inilah sosok dari Nardinata Marsioni Suhaimi selaku suami Ida Susanti, wanita yang ngaku nikahi suami perempuan. Nardinata Marsioni merupakan perempuan yang mengaku pria kelahiran Makassar 16 Oktober 1960. Saat itu Nardinata Marsioni Suhaimi mengenalkan diri ke Ida di tahun 2000 dengan menyertakan KTP dan akte kelahiran. Ia kemudian mengajak Ida Susanti menikah tiga minggu setelah pertemuan pertama mereka. Usai menikah, keduanya memutuskan untuk berbulan madu ke tiga negara. Namun saat baru sampai di Bangkok, Nardinata Marsioni Suhaimi mengaku bahwa dirinya adalah perempuan. Ida Susanti yang mengetahui hal tersebut shock. Ia juga menemukan identitas lain sang suami, Nardinata Marsioni Suhaimi. Saat itu sang suami dikenal sebagai Nardinata Marsioni Suhaimi atau Oni Yusuf atau Nera Maria Suhaimi Joseph. Selain itu, Ida mengatakan bahwa Nardinata Marsioni Suhaimi adik dari seorang konglomerat. Ida juga mengungkapkan kekesalannya karena sang suami yang ternyata perempuan itu masih bisa bebas berkeliaran meski telah melakukan penipuan dan kekerasan fisik. Namun, Nardinata Marsioni Suhaimi atau Oni Yusuf atau Nera Maria Suhaimi Joseph yang jelas-jelas melakukan penipuan kekerasan pembangsaan dokumen masih bisa bebas ucapnya. Sementara itu diketahui jika keduanya menikah pada 30 Juli 2000 dan sempat mengurus serat nikah dari catatan sipil Jakarta di Hotel Mercure. Parahnya lagi, sang suami mengaku bahwa dirinya merupakan perempuan dan merusak tubuhnya dengan alat karet. Ida Susanti yang mengetahui hal tersebut merasa syok hingga terjadi pertakeran hebat. Akan tetapi saat itu, Ida tak dapat berbuat apapun lantaran Nardinata Marsioni Suhaimi mengancamnya untuk dibunuh. Ketakutan, Ida Susanti kemudian mengalah sehingga saat itu suaminya yang ia tahu bernama Nardinata Marsioni Suhaimi itu memberikan kesepakatan dengan memenuhi kebutuhannya dan akan membelikan rumah. Benar saja setelah 3 bulan menikah, Nardinata Marsioni Suhaimi menepati janjinya. Ia mendapatkan rumah di daerah Pakuon City, Jakarta. Ida Susanti juga membuka usaha toko spare part mobil. Namun beberapa bulan, ada seorang wanita bernama Emiliana yang mengaku sebagai istri dari Nardinata. Emiliana yang datang kemudian langsung merampas mobil-mobil dan baju miliknya yang diberikan oleh Nardinata. Usai kejadian tersebut, keduanya semakin gencar berseteru dan membuat Ida memutuskan melaporkan suaminya itu karena tidak ada etikat baik. Apalagi saat itu, Ida diminta untuk mengirim spare part mobil yang nilainya 50 juta rupiah namun uangnya tidak dikirim oleh suaminya itu. Selain itu, rumah yang diberikan Nardinata disita oleh bank pada 8 Juli 2023 karena sudah bukan jadi milik Ida. Ketika melaporkan sosok Nardinata Marsioni Suhaimi ke Polda, Jawa Timur, Ida Susanti justru mengalami teror dan ancaman dari suaminya itu. Hal tersebutlah yang membuat Ida Susanti akhirnya buka suara setelah 21 tahun bungkam ketakutan. Ia bahkan kecewa lantaran selama ini laporannya tak pernah diusut. Ida Susanti juga berharap dengan cerahan hatinya itu akan membuahkan hasil sebab ia sudah bingung kepada siapa yang bisa membantunya. 9 tahun menunggu peninjauan kembali namun tidak menghasilkan apa-apa ungkap Ida. Selain itu, Ida Susanti juga mengungkap bahwa sosok suaminya adalah keluarga dari konglomerat. Terima kasih telah menonton!